Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk para resa lover, djs lover dan para rakyat humor dimanapun anda berada Alur cerita tv selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru sebut Raybong dan Sandrina Baiklah sebelum kita kupas dan kita bahas di malam hari ini Untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Mina akan menyampaikan sebuah kabar nih para sahabat ya Yaitu datangnya dari Sandrina Nah kira-kira ngapain tuh mereka nih? Nah next handi nih Seorang ratu yang memiliki ajudan-ajudan atau prajuritnya yang sangat setia Mereka tuh gemes banget nih Disitu ada Aris dan Emy Razan nih Tragedi Kokumi ya Upin dan Ipin, Ipin dan Meme nih Kemudian jangan lupa ya untuk para sahabat djs lover dan resolver Sandrina lover semuanya harus vote nih Peman-peman djs Banyak info ya di SMS masih ada kesempatan 6 jam nih Hari per hari terakhirnya adalah hari ini Besok di acara infotainment awards 2021 nih Kira-kira Ari itu Alwi tadi sekilas banget nih Kalau dari belakang nah itu si Ari nih ya Dayang-dayangnya si Sandrina nih Kayaknya ya berdua tuh perhatian banget nih Depes sekali ya Nah katanya Ulan dan dayang-dayangnya nih Jagain terus ya Neng cantiknya Ratu yang sesungguhnya nih Ada yang bertanya nih Kokumi itu apaan? Yau Ada yang bertanya nih Minuman nih Kayaknya ada yang berkomentar seperti itu ya Trio wek-wek gak bisa diem Jadinya tumpang-tumpang ke sini Please nama trionya nih Hahaha Iya kayaknya kan anaknya aktif banget nih si Sandrina Kayaknya ketumpahan sebuah minuman ya itu ya Kemudian next disini ada kabar lagi Dari kabar bahagia dari Sandrina Nah tampaknya bersama bestinya nih si Laura Mwane ya Besti si Sandrina dan Laura Mwane di dua pulih Nui kesayangan nih Minung terentunya Gua nanya nih lihat dimanakah jauh Nah kayaknya nih ya dua pulih aku nih Wah kesayangan sekali Semangat sayang syutingnya sampai malam nih Sayang banget nih sama kalian Langgeng-langgeng ya Persahabatan kalian pokoknya Sandrina, Laura, dan Jo Dan kemungkinan yang lain juga Di belakang ada si cantik yang sangat Salah cantik sekali ya Next disini ada kabar lagi nih Para sahabat di Haman di malam hari ini ya Ada lagi nih tingkahnya si Rebong Nah ketawanya tuh Kayaknya si Gemai ini Persahabatan Duh gemes banget nih Debe sekali ya Re ganteng nih Udah gaun bayi mungkin ya si Rebong Ganteng Dirimu ganteng banget sih Rebong Ganteng banget nih pokoknya Idola kita semua si Joko nih ya Kemudian tampaknya Ada lagi nih di malam hari ini ya Joko ganti Indah Marni ya Tampaknya Wah seriusan ga nih kira-kira ya Tampaknya sih iya nih para sahabat pokoknya Kita doakan saja nanti Untuk next episode bakalan seru ya Akan ada sebuah drama ya Drama kolosal ini yang namanya Zaman dahulu kala ya Kemudian next disini Tambahnya si Joko Berfoto-foto ya Dapat dari mana Min Nah Imin itu live-nya Di Instagram siapa ya Kalau boleh tahu Semoga dijawab Min Tampaknya ini Ada di live-nya Si Gemat Adi nih Para sahabat ya Tampaknya disitu semuanya Ada si Kicu Yang menjadi sebuah pohon Yang sangat-sangat lah Imut nih ya Aduh-aduh-aduh Next disini Ada kabar lagi nih Para sahabat dari siapa ya Yaitu datangnya dari Icah dan Saskia Nah ini adalah Betesnya Waktu mereka bertabrakan ya Yuhu Pokoknya dikasih Asupan vitamin Untuk para Kieses lover ya Gemes nih Kayaknya sekarang Bucinnya diam-diam lagi Karena banyak yang Hujat nih Wah Siapa lagi nih Yang berani Menghujat mereka ya Iya ya Gak mau disorot Kamera dan sosmed ya Gak apa-apa Daripada Bucinnya Dibuat-buat Di depan kamera Mendingan Secara alami Mereka berjalan Apa adanya Di belakang kamera ya Iya Sedih banget nih Lihat mereka Kayak gini Tapi mungkin Mereka butuh Ica Butuh waktu Jadi kita harus Hargain mereka Juga nih Para sawat ya Pokoknya Pokoknya Apapun itu Yang terjadi Kita dukung aja Ronnie Santi Kembali lagi Seperti dulu lagi ya Bener banget nih Daripada Jubu Cine Buat-buat Dia akan Mending Diam-diam aja Kayak pas awal-awal Yang penting Hubungan mereka Itu real ya Iya nih Kelihatan dari Mukanya Ica Semenjak scene Ronnie Nolak Santi Yang kena Imbasnya Ica Malah jadi Dihujat Sana Sini Malahan Si Ronnie Si Ronnie Kan ini Yang bersalah Bukannya Si Kiesa Kenapa Membawa Relaks Para netizen Netic Dibikin Baper Lain Tidak punya hati Lagi Tidak punya Otak Tidak punya Kali Kuh Murisin Hidup Orang Mulu Belum Tidak Tidak Hidup Dia Bener Yang komen Begitu Untuk Para Hater Hater Yang Tidak Bertanggung Jawab Mohon Di Stop Untuk Komenan Dari Kisah Kaisian Kemudian Disini Dibikin Bahagia Di Hari Wah Ada Asuk Banyak Asuk Asuk Vitamin Untuk Para Reselover Tampaknya Ini Untuk Para Sahabat DJS Lover Dan Reselover Dan Para Rakyat Amor Kita Semua Dibuat Bahagia Segera Menuju Youtubenya Rebong Ya Atau Rebong TV Disana Ada Sandrina Ternyata Dibikin Kaget Kita Waktu Acara 500 Episode Kemarin Definisi Bahagia Itu Sederhana Min Gue Gak Bakalan Kaget Kalau Ray Bikin Konten Sama Sandrina Dan Trending Atau View Banyak Karena Dia Muncul Sedetik Bikin Kita Senang Bukan Karu Untuk Para Reselover Semuanya Segera Menuju Di Akun Youtube Rebong 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 TV Ada Vlog Rebong Kemudian Ada Sandrina Wah Pasti Senang Para Reselover Itu Sekaligus Mematahkan Untuk Para Netizen Yang Tidak Bertanggungjawab Kemarin Tuk Katanya Rebong Tuh Kalau Sandrina Pasti Tidak Ada Ini Dibuktikan Oleh Rebong Sekarang Aku Merasa Si Kameramen Berusaha Nyorot Sandi Pas Lagi Dance Tuh Tampaknya Iya Dong Kemudian Next Disini Kita Dibikin Bahagia Lagi Dari Sandrina Dan Rebong Waktu Ada BTS Waktu Mereka Di Atas Tampak Mereka Itu Serasa Bahagia Dunia Serasa Milik Berdua Nah Si Rebong Itu Ngomong Apaan Nih Ya Sandrin Apa Sampai Ketawa Tawa Gitu Ya Bada W Cuma Mengingetin Hari Inilah Spotting Resen Orjolan Ya Jangan Lupa Vot Sebab Banyak Di APK Video Terutama SMS Oke Perlahan Resen Sedikit Dikit Mulai Membaik Ya Enggak Sih Walaupun Cuma Dari Bih Disin Doang Opini Kebahagiaan Para RSV Di Seluruh Indonesia Ini Kita Tunggu Apakah Ada Kejutan Dari Resen Buat Besok Malam Insya Allah Pokoknya Doakan Saja Ya Jangan Lupa Vot Ya Biar Menang Amin Pokoknya Kalau Mereka Menang Berdua Yang Untung Kita Semua Dapat Asupan Vitamin Insya Allah Biasanya Kalau Cuma Berduaan Doang Gak Dateng Kayaknya Deh Acara 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 Bakal Dateng Siapa Tau Dapat Piala Mereka Berdua Wow Tampaknya Di Infotement Awards Untuk Perwakilan DCS Rebong Dan Sandrina Lalu Lihat Sandris Senyum Udah Bahagia Banget Semua Para RSV Lihat Sandrina Dan Rebong Senyum Pokoknya Itu Kebahagiaan Warga Amor Atau Rakyat Amor Bahagianya RSV Itu Cuma Simple Dan Sederhana Amin Bang Bin Doakan Untuk Para RSV C Besok Pastikan Ada Kejutan Yang Menanti Kita Semua Mungkin Sampai Sini Dulu Bisa Bang Sampaikan Untuk Kritik Dan Salah Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Bang Akhir Wassalamuala Wabarakatuh